Intro Perjalanan kita ini luar biasa Cik, tadi pagi kan subuh Tungguin mobil lama, perjalanan ke parkiran 30 menit Dari parkiran ke tempat sunrise pertama 1 jam Hutan mati 1 jam Ke Edelwes ini 1 jam Jadi emang beneran lama, walaupun di tayangan Cuman gak nyampe setengah jam Tapi ini beneran, Dri, aku lapar Kita harus cobain Perjalanan itu memancing Wisata kuliner di Garut Wikeners, coba kita setelah Wikeners lapar juga gak? LAPAR! Gila kita loncat dari gunung langsung turunnya Langsung kita nih makan di satu tempat yang ini itu favoritnya Orang Garut, jadi kalau semua datang ke Garut Nyobain makan domba di sini Namanya adalah Domba House Domba House Lasmini Nah, jadi ini makanannya ada banyak di sini Semuanya tentunya dari domba muda katanya Jadi ini yang paling rekomendasi adalah sate Sate domba tanpa lemak Keputu kan gak suka kambing ya Tapi Ini domba Iya, domba Beda ya? Ada bulunya Jadi Maksudnya kami gak ada bulunya Jadi si domba ini Gak ada bau-bau amis gitu loh Kalau kan misalnya kalau Gak bau ini Gak bau bedus ya? Iya, jadi kayak ini tuh emang Bener ya? Iya bener Kayak pas dikunyah kan biasanya suka naik kan Ini gak Suka dong Gue udah banyak ini ya Gila Apa tadi namanya sih? Rengseng Bener Aku makan ini Tongseng Coba ya Enak banget Sumpah Kalau Tongseng selalu ada kolnya gini ya Sayur-sayuran Mantap Fiksi ini favorit gue Itu Coba aku aja ya Aku penasaran Enak banget Tulit banget Kuahnya rada-rada kayak Tongseng Tapi Gimana yang lebih gurih Ada buntutnya juga ya Ini tuh buntut ya Kayak liat deh tuh Tulang rusuk ya Tulang rusuk Wah Gak sih Weekenders ini aku udah gak konsen lagi Gak tau mau ngomong apa Karena ini beneran enak banget Jadi kalau kamu datang ke Garut Ini wajib banget Seumur-umur aku datang ke Garut Tiga kali sih baru Ini baru sekarang Coba ini Selbak Kenapa gak tau dari dulu Sumpah kita makan dulu ya Weekenders ya Wah gila sih Enak banget ini Ndri Sate dombanya Ini nih Untuk sate domba Harganya Rp65.000 Bule dombanya juga sama Rp65.000 Parah banget sih Ci Dombanya juara banget Kalau tongsengnya nih Harganya cuma Rp45.000 Sama ini nih Rengsengan The best banget Cuma Rp56.000 aja Pokoknya kalau kamu ke Garut Harus nyobain nih Kesini nih